Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Rizky dan Nusa Putra Di video ini saya akan Mempresentasikan program yang telah saya buat untuk Bab 4 Modul Bab implementasi Modul 4 Dengan judul internal frame dan tab Untuk implementasi modul ini Yaitu Buatlah gue menggunakan tab Paint dengan tampilan Sebagai berikut Jadi tampilannya Hampir mirip dengan pengaturan Tanggal dan waktu di Windows 7 Langsung saja Di NetBean Berikut ini Program yang telah saya buat Menggunakan tab Paint Langsung saja di Run file Akan saya jelaskan nanti Jadi untuk program ini Dengan judul date and time Tugas 1 praktikum 4 Menggunakan tab Paint Dengan 3 tab Untuk tab pertama Date and time Menggunakan Tanggal dan waktu Kemudian ada tombol Change date and time Yang tidak memiliki fungsi Kemudian di bawahnya ada time zone Untuk zona waktunya Dan ada tombol lagi yang Tidak berfungsi Kemudian label lagi Dan di bawahnya ini Ada Text hyperlink Yang tidak Juga tidak memiliki fungsi Akan tetapi Text ini Memiliki warna biru Dan Memiliki underline Juga Mengubah kursor Dari Kursor biasa menjadi Kursor click Lalu di bawahnya ada 3 tombol Cancellant apply Yang tidak memiliki fungsi Tab selanjutnya Yaitu Additional clock Ada Label Additional clock Kemudian Combo box Show this clock Apabila Combo box ini Tidak Dipilih Atau tidak dicentang Yang berada Di dalamnya Tidak bisa diakses Jadi Combo box Di bawah ini Tidak bisa Dan Text Text field Tidak bisa Diganti Sama halnya Dengan di bawah Apabila Check box Show this clock Ini Tidak dicentang Maka Komponen yang Di bawahnya Bisa diakses lagi Misalkan Combo box Ini Bisa dipilih Kemudian Text field Juga bisa diganti Apabila Apabila Tidak Dicentang Maka Tidak bisa diganti Selanjutnya Adalah Internet time Disini Hanya Ada Komponen Level Dan juga Tombol Kemudian Text hyperlink Yang tidak bisa Tidak ada Fungsinya Jadi Untuk Source code Pertama-tama Adalah Menggunakan Tab Paint Dari J Tab Paint Lalu Dimasukkan Panel-panelnya Dari J Panel Kemudian Di dalam Panel tersebut Lalu Dimasukkan Komponen-komponennya Yang pertama Adalah Jam Gambar Jam Analog Disini Saya gunakan Label Yang Kemudian Saya gunakan Icon Dengan Nama Jam Tite PNG Jam Tite PNG Ini adalah Gambar Yang saya dapat Dari screenshot Modul 4 Yang kemudian Saya edit Lagi Dan di Crop Kemudian Dijadikan PNG Kemudian Textnya Text dari Label ini Saya kosongkan Jadi string kosong Kemudian Untuk Hyperlinknya Saya gunakan Label biasa Lalu Saya ganti Warna Textnya Menjadi Biru Kemudian Kursornya Diganti Hand Kursor Berarti Apabila Kursornya Berada Di Textnya Akan Berganti Jari Telun Setelah Itu Saya gunakan String Kemudian Nama Nama Variable Lalu Saya isikan HTML HTML Kemudian Isi Textnya Lalu U Ditutup Kemudian HTML Ditutup Setelah itu Variable Dari Labelnya Saya Set Set Text Ke String Yang Sesuai Dengan Sesuai Dengan Isi Textnya Sama Dengan Yang lain Buat Variable String Lalu Dimasukkan HTML U Lalu Isi Textnya Kemudian U Ditutup Lalu HTML Tutup Selanjutnya Labelnya Diganti Set Text Dari Variable Yang Telah Dibuat Jadi Label Viru Satu Label Viru Dua Itu Hyperlink Yang ada Disini Kemudian Di bawahnya Ini Hyperlink Yang Di tab Internet Time Lalu Di Additional Clock Disini Saya Gunakan Label Biasa Kemudian Untuk Jackbox Panel Ini Saya Gunakan Panel Biasa Saya Gunakan Panel Kemudian Saya Ubah Bisa Dilihat Di Sebelah Kiri Ini Ada J Panel Dengan Nama Clock 1 Panel Panel Yang Di Dalamnya Ada Label Yaitu Label Ini Kemudian Combo Box Lalu Lalu Label Lagi Enter Display Name Kemudian Text Fill Jadi Untuk Panel Checkbox Ini Saya Gunakan Panel Ini Clock 1 Panel Kemudian Saya Ubah Layout Jadi Gridback Lalu Saya Tumpuk J Checkbox Dan J Panel Jadi Kalau Dilihat Di Customize Layout Bisa Dilihat Ada Ada J Panel Yang Di Atasnya Ada Lagi J Checkbox Jadi Apabila Dipindah J Checkbox Ini Bisa Dilihat Panel Yang Aslinya Ada Tulisannya So This Clock Akan Tetapi Tidak Ada Checkbox Jadi Saya Gunakan Trick Ini Agar Bisa Terlihat Seperti Yang Di Perintahkan Modul Sama Dengan Sama Hal Dengan Di Bawah Ini Kemudian Untuk Panel Internet Time Saya Gunakan Label Kemudian C Button Dan Label Yang Diberikan HTML Point Selan Selanjutnya Yaitu Untuk Waktunya Waktu Dan Tanggal Untuk Tanggal Saya Gunakan Label Yang Nantinya Saya Akan Set Text Sama Halnya Dengan Time Untuk Agar 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 Waktu Dan Tanggal Bisa Berjalan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Komputer Pertama Digunakan Thread Kemudian Nama Variable Lalu New Thread This Kemudian Thread Di Start Jadi Ini Untuk Memulai Perhitungan Waktu Setelah Itu Di Bawah Ini Ada Public Void Run Jadi Method Run Kemudian Di Dalamnya Ada While True Yang Akan Berulang Jadi Setiap Perubahan Detik Atau Menit Dan Lainnya Akan Terus Memperbarui Labelnya Sesuai Dengan Tanggal Dan Waktu Di Komputer Yang Yang Pertama Adalah Menggunakan Kalender Dengan Variable Kalender Get Instance Lalu Variable Ini Yang Sebelumnya Saya telah Deklarasi Di Awal Jam Detik Dan Menit Untuk Jamnya Kalender Get Kalender Titik Hour Of Day Kemudian Menit Menggunakan Menit Dan Detik Menggunakan Second Lalu Untuk Waktunya Menggunakan Simple Date Format Dengan Variable SDF New Simple Date Format Formatnya Adalah 2 Digit Untuk Jam 2 Digit Untuk Menit Dan 2 Digit Untuk Detik Sesuai Dengan Modul Yang Diperintahkan Modulnya Lalu Date Variable Dat Calendar Get Time Dengan Method Ini Waktu Yang Ada Di Komputer Akan Di Ambil Kemudian Saya Gunakan String Variable Lama Jam Sekarang Dengan SDF Titik Format Diambil Dari Dat Date Kemudian Jam Sekarang Ini Sudah Memiliki Waktu Yang Ada Di Komputer Selanjutnya Adalah Mengganti Label Waktu Label Ini Nama Variable Nya Label Waktu Yang Ini Kemudian Set Text Jam Sekarang Di bawah Ini Ada Tanggal Nya Sama Seperti Yang Ada Di Atas Simple Date Format Kemudian Nama Variable New Simple Date Format Format Yaitu Hari Bulan Dan Tahun Untuk Harinya Ini Saya Gunakan Satu Digit Karena Apabila Ditulis Dua Digit Akan Muncul Nol Jadi Misalkan Sekarang Tanggal Tanggal 3 Desember Nanti Akan Tertulis 03 Apabila Diberikan Satu Digit Maka Akan Hanya Tertulis 3 Kemudian M M Kapital Empat Kali Untuk Bulan Apabila Ditulis Dua Kali Maka Akan Muncul Bentuk Angka Apabila Tiga Kali Maka Akan Muncul Tiga Huruf Pertama Dari Bulan Itu Misalkan Sekarang Desember Maka Akan Tertulis DEC Sesuai Dengan Bahasa Inggris Lalu Untuk Tahun Menggunakan Empat Digit Apabila Ditulis Dua Akan Muncul Dua Tahun Dua Digit Terakhir Jadi Untuk Diberjelas Dan Agar Sesuai Dengan Yang ada Di Modul Saya gunakan Dua Empat Dan Empat Kemudian String Tanggal String Tanggal Sekarang Digunakan SDF Tanggal Format Kemudian Diambil Dari Get Time Jadi Untuk Get Time Ini Diperlukan Satu Saja Kemudian Label Set Text Tanggal Sekarang Sekarang Untuk Kotak Kotak Checkbox Yang pertama Karena Defaultnya Checkbox Ini Tidak Dicek Maka Isinya Harus Disable Atau Tidak Diaktifkan Terlebih Dahulu Jadi Saat Pertama Kali Dihidupkan Program Dua Checkbox Ini Tidak Dicentang Dengan Itu Yang Isinya Juga Tidak Dapat Diakses Jadi Default Semua Saat Pertama Kali Dihidupkan Selanjutnya Apabila Diklik Atau Dicentang Apabila Checkbox Dicentang Maka Isinya Yang ada Di Dalamnya Di Enable Jadi Dapat Diakses True Jika Tidak Tercentang Maka False Kembali Lagi Tidak Dapat Diakses Sama Dengan Yang Ada Di Panel Di Bawahnya Jika Diselect Atau Dicentang True Apabila Tidak False Jadi Bisa Dilihat Di Sini Program Program Ini Telah Sesuai Dengan Yang Jam Yang ada Di Komputer Sekarang Jam Sekarang Jam 43 Jam 12 Lebih 43 Tanggal 3 Desember 2020 Dan Di Program Menunjukkan Angka Yang Sama Jadi warahmatullahi wabarakatuh